Intro Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Aceh, Melani Subarni meninjau rumah produksi perajin tas bordir khas Aceh di Aceh Utara yang nantinya hasil kerajinan tersebut akan menjadi souvenir bagi tamu PON 21 2024 dari seluruh Nusantara Melani Subarni berkunjung langsung ke sejumlah rumah produksi tas bordir di Gampung Ule Madon, Kecamatan Muarabatu, Kabupaten Aceh Utara pada selasa 20 Agustus 2024 untuk melihat langsung proses produksi tas tersebut Salah satu yang dikunjungi Melani adalah rumah produksi Putrona Souvenir milik Mariana Di rumah tersebut terlihat beberapa pria sedang membuat tas dan menjahit bordir dengan berbagai corak gambar di sisi luar tas termasuk tas dengan motif bordir PON 2024 Bordir motif logo dan maskot PON 21 Aceh Sumut 2024 pada tas dibuat di gedung sentra bordir milik Pemkap Aceh Utara yang juga berada di Gampung Ule Madon Di gedung tersebut tersedia dua mesin pencetak bordir yang dapat mencetak bordir dengan berbagai motif dalam jumlah yang banyak Motif bordir didesain terlebih dahulu melalui aplikasi desain grafis di perangkat komputer lalu kemudian desain tersebut dihubungkan ke mesin pencetak bordir Selanjutnya jarum dan benang pada mesin mulai bekerja mencetak bordir pada lembaran kain sesuai dengan yang telah didesain Melanie menyampaikan pemerintah Aceh dan penelitia besar PON 21 Aceh Sumut Wilayah Aceh mengkhususkan penyediaan souvenir bagi tamu PON harus diproduksi oleh pengrajin Aceh sendiri dan tidak boleh untuk memesan dari luar Aceh Melanie juga memuji produk tas bordir para perajin di Aceh khususnya Aceh Utara Ia menilai kualitas dan motif para perajin setempat menarik dan berkualitas Pak Bustami, PJ Gubernur Aceh, menginstruksikan kepada PB PON Wilayah Aceh untuk penyediaan souvenir bagi tamu PON wajib dipesan di pengrajin lokal Aceh dan produknya juga sangat bagus dan indah serta sesuai dengan selera pasar kata Melanie Kita harus bangga memakai produk lokal Aceh Pungkas Melanie